Kelompok militan Palestina Yaini Hamas melaporkan sejumlah rumah sakit di wilayah Gaza digempur serangan udara oleh Israel pada Kamis 9 November 2023. Pihak Hamas menyatakan bahwa serangan udara Israel di kompleks rumah sakit Al-Sifa di Gaza telah menewaskan 13 orang pada Jumat 10 November 2023. Lalu puluhan orang lainnya juga mengalami luka-luka. Namun jumlah pasti korban yang terluka tak dijelaskan secara detail. Sementara itu Direktur Rumah Sakit Al-Sifa Abu Salmiah menyatakan bahwa Israel terus menggempur kawasan dekat rumah sakit Al-Sifa. Sebelumnya Abu Salmiah juga menyebut sekira ada enam orang tewas akibat serangan Israel yang menghantam kompleks rumah sakit pada Jumat 10 November pagi. Salmiah menceritakan bahwa militer Israel gencar mengebom kawasan di dekat RS Al-Sifa. Atas serangan tersebut, perawat dan para korban yang terluka perang di Gaza terpaksa memutuskan untuk mengungsi. Sementara itu Kementerian Luar Negeri Indonesia juga melaporkan adanya serangan dari Israel yang mengakibatkan RS Indonesia di Gaza mengalami kerusakan. Ada pendirektur RS Indonesia yakni Atif Al-Kahlo menyatakan serangan Israel terpaksa memperhentikan pihak rumah sakit di Gaza untuk melakukan pelayanan medis. Menurutnya rudal yang merusak rumah sakit Indonesia tersebut ialah peluru kendali. Di sisi lain, Direktur Human Rights Watch Israel dan Palestina Omar Sakir turut memberi tanggapan atas perang yang terjadi di Gaza. Yakni Omar Sakir dalam akun media sosialnya menyebut kawasan fasilitas medis harus dilindungi sehingga menurutnya tidak ada serangan yang dilancarkan ke tempat tersebut. Sebagai informasi, serangan Israel ke RS Al-Sifa dan Rumah Sakit Indonesia merupakan tindakan ke Jinnikara Yahudi dalam merespon Samas yang menyerang wilayahnya pada Sabtu 7 Oktober 2023 lalu. Merespon serangan tersebut militer Israel sebelumnya juga melakukan penyerangan terhadap sebuah ambulans. Akibatnya serangan itu mengakibatkan 15 orang tewas. Selain itu, pada Senin 6 November 2023, militer Israel menggempur panel surya untuk kebutuhan listrik dan medis di Gaza. Namun hal itu dibantah oleh pemerintah Israel. Bantahan militer Israel itu pun dibuktikan melalui rilis foto, ilustrasi peta, dan rekaman suara. Yaitu jurubicara militer Israel Daniel Hagari mengatakan bahwa pihak Israel justru menunjukkan bahwa Hamas yang menggunakan fasilitas tersebut untuk merencanakan operasi dan menyembunyikan para tentara. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!